Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, tahun anggaran 2019, akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat akan dihadiri Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, tahun anggaran 2019, yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan setempat pada Senin 22 Agustus 2022. Sidang pemeriksaan setempat akan dihadiri yang dipimpin Lilin Herlina, selaku Ketua Majelis Hakim, dan dua hakim anggota Yantri Roni dan Bernat Panjaitan, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Tanjung Cabung Barat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar gedung atau kantor pengadilan, dengan tujuan agar hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas, dan batas objek, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas objek, jika berupa barang yang dapat diukur kuantitas dan kualitasnya. Sebelumnya, Ahmad Muslim dan Edi Surnadi diduga melakukan tindak pidana korupsi, pekerjaan rehabilitasi jaringan irikasi melawai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, tahun anggaran 2019. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara, mencapai lebih dari 439 juta rupiah. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana Iqbal, Jek TV, melaporkan Iqbal, Jek TV, melaporkan Iqbal, Jek TV, melaporkan Iqbal, Jek TV Iqbal, Jek TV, melaporkan